Presiden Jokowi Dodo menyoroti kurangnya dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia. Menurut Presiden, perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi kekurangan jumlah dokter di tanah air. Presiden Jokowi Dodo menyoroti masalah kekurangan dokter spesialis di daerah, terutama di provinsi Kepulauan. Jokowi mengatakan rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk tercatat sangat rendah. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan peluncuran pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Senin 6 Mei 2024. Jokowi menekankan perlunya segera menambah jumlah dokter di berbagai daerah, sehingga berbagai peralatan persehatan juga sudah disediakan oleh pemerintah dapat maksimal untuk digunakan. Tapi selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi Kepulauan, selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya, karena rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget, kita dibagi baru baca, 0,47 dari seribu, peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar, tapi dari bawah. Ini problem, angka-angka yang harus kita buka apa adanya. Untuk mencetak dokter spesialis yang lebih banyak, Jokowi menilai perlunya mengkutimalkan universitas dan rumah sakit yang ada di tanah air. Demikian laporan Apriarja, Asep Sutiawan, Geruda TV.